Minggu pagi Bupati Siak Al-Fendri berkesempatan hadir pada prosesi Wisuda Akbar Ikrok Taman Pendidikan Quran sekaligus prosesi Katam Quran Madrasa Dinia Ta'milia Awalia atau MDTA sekecamatan Tualang yang ke-13 tahun ajaran 2021-2022. Prosesi Wisuda Akbar yang berlangsung di lapangan bola bambu kuning Kampung Tualang, Kecamatan Tualang juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua 2 beserta anggota DPRD Kebupaten Siak Dapil Tualang, perwakilan kemenang, penghulu kampung dan para guru TPK maupun MDTA sekecamatan Tualang. Dalam laporan kegiatan yang disampaikan oleh Ketua Penitia M. Yusuf mengatakan, tahun ini pelaksanaan kegiatan Wisuda Ikrok dan Katam Quran keseluruhannya yakni berjumlah 1.321 orang. Di antaranya Wisuda Ikrok sebanyak 546 orang, Wisuda Katam Al-Quran sebanyak 776 orang. Dikatakan M. Yusuf sebelumnya, prosesi Katam Al-Quran sudah dilaksanakan di Masjid Beytul Ridho khusus bagi siswa MDTA. Untuk itu, M. Yusuf mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan para guru yang telah berjuang untuk menyukseskan acara Wisuda pada hari ini. Pada hari ini, merupakan kebanggaan bagi santri dan santriwati kami, baik itu TPK ataupun MDTA yang insyaAllah akan kita adakan resepsi Wisuda pada hari ini. Jumlah anak yang ikut pada tahun ini berjumlah anak Wisuda dengan Katam sejumlah 1.321 orang. Dengan perincian Wisuda 546 orang. Dan anak Khotam Al-Quran berjumlah 776 orang. Jadi jumlah total 1.321. Dan selanjutnya, kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga wali murid dan panitia yang telah ikut bersama kami dalam melaksanakan acara ini sekalipun sifatnya tergesa-gesa tapi alhamdulillah berkat kerjasama daripada seluruh panitia guru-guru TPK dan guru-guru MDTA dapat kita laksanakan sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Dan juga kepada guru kami para ustaz dan ustazah yang telah mengorbankan diri yang telah mengajar anak-anak kami anak-anak kita santri dan santriwati baik tingkat TPK sampai MDTA dengan ikhlas hati Ridho Allah SWT Semoga apa-apa yang ibu dan bapak berikan semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Tim Liputan mengabarkan